Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi dengan aku Daya di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review, tes akurasi cek udang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga ya dan untuk video kalian saya akan merekomendasikan ketiga senapan angin yang ada di belakang saya ini dan juga disini ada promo cek udang untuk harga dari ketiga senapan angin ini dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu bagaimana ini kabarnya saya doakan baik-baik saja, saya selalu dan juga dipanjangkan umumnya amin, ini saya doakan semoga kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran dan juga penasaran dan senapan angin yang kalian wajib dan pastinya jangan lupa di subscribe juga di belakang saya sudah ada senapan angin, tiga senapan angin tiga senapan angin itu ada promo cek udang untuk harga dari ketiga senapan angin ini kita akan suka speksepinnya dan juga kita akan iler setelah harga dari ketiga senapan angin ini kita bahas untuk senapan angin, yang pertama disini ada tiga senapan angin yang pertama adalah senapan angin bagian depannya di bagian depan sini sudah ada bagian larasnya juga untuk bagian larasnya ini menggunakan laras sebeja pilihan yang pasti dilengkapi dengan bagian serombongnya juga ada juga senapan angin yang tidak memakai serombong tapi kesenapan angin brocap sudah menggunakan serombong yaitu ada double serombong di bagian sininya, untuk serombongnya itu odiameternya 22 ungu panjang larasnya 60 cm alurnya 12, odiameternya 14 dan di bagian odias laras, bagian sana itu ada bagian penutup laras, bagian penutup laras sebagai variasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga, kalau misalnya kalian suka berbuah sesnap di bagian penutup larasnya agar tidak berisik di bagian karena bagian penutup laras bisa diganti menggunakan peredam juga gitu ini bagian bawahnya laras di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga, untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc bukan menggunakan tabung HSM, tapi di sini menggunakan tabung Venom 500 cc dan untuk di antara laras dan tabung di bagian sini sudah ada bagian satu cincin laras yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah yang saat kalian gunakan untuk berburuk intinya akan aman banget sudah ada bagian satu cincin laras dan antara laras dan tabungnya di area sebelah sini di antara ujungnya laras dan tabungnya ini akan aman banget sudah ada bagian satu cincin larasnya dan di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini kupler sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi dan untuk pembaan juga disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget gantinya dengan pompa komporat juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk kalian kalau kalian melihat kapas angin itu pasti ada di bagian mana-mana untuk bagian latar aman ada di bagian kebalikan dari pengisian angin itu ada di bagian sebelahnya sini untuk kapas angin itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2400-2800 PSI jangan sampai dilapikan kalau misalnya sudah mencapai PCP itu buruk kan saja jangan sampai dilapikan juga supaya tapunya tetap apa-apa untuk senapan yang pasnya tidak mudah rusak makanya kalau bestara aja jangan sampai dilapikan dan juga jangan sampai dilapikan untuk bagian pengisian tapunya supaya tapunya tidak mudah bocor dan untuk senapan yang pasnya tidak mudah rusak gitu kita bahas ke bagian sini ke bagian tengah-tengah sini itu ada bagian chambernya untuk bagian chamber ini menggunakan chamber dubral seri enam semisi sentci bukan menggunakan chamber exerc Tale 6 yaitu masih Semi Sensi bukan full Nancy dan di bagian sini di bagian elemunting atau penaruh teleskop kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian cara ini untuk bagian letak teleskopnya Ada di bagian atasnya dileron ada di bagian sebelahnya untuk bagian letak teleskopnya untuk bagian pengisian perlu bagian pengisian perlu pasti ada di bagian tengah-tengah ada di bagian sini untuk bagian pengisiannya untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single dude-nya intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single dude-nya untuk bagian pengisian perlu-nya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian dan juga di bagian sumber di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan seat lever sehingga lebih mudah banget dan pasti akan eneng banget saat kalian gunakan untuk berburukan yang namanya tarikan modern atau menggunakan tarikan seat lever dan di bagian belakang di bagian sini sudah ada bagian setelan ponnya juga untuk bagian setelan ponnya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bermusat semua game itu untuk yang buruan gencil ini sudah sampai kembali kalau menggunakan setelan ponnya yang big game yang besar atau small game itu untuk yang kecil dan di bagian bawahnya juga ada bagian trigger bagiannya ini sudah menggunakan trigger mic atau trigger yang modern karena senapar angin itu ada 2 trigger ada trigger mic dan juga ada trigger kasih tapi kalau senapar angin ini sudah menggunakan trigger mic atau trigger yang modern dan di bagian sini sudah ada bagian safe trigger atau bagian pengaman picunya yang mungkin sebagai pengaman untuk senapar angin ini agar tidak dipakai sembarang orang intinya kalau kalian sudah lagi gunakan senapar angin ini amankan saja dengan memperkenalkan picu atau bagian safe trigger ini saja intinya agar aman dan senaparnya pasnya tidak dipakai sembarang orang gitu lanjut bahas ke bagian belakangnya kita bahas ke bagian popornya untuk bagian popornya ini menggunakan popor tombol yang terbuat dari bahan kayu maoni sehingga lebih kurang dan pasnya tidak mudah patah juga karena pembetulannya dari bahan kayu maoni dan di bagian popor di bagian sini sudah ada bagian setelan tipi yang bisa diaturkan untuk sesuai dengan selera kalian yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian yang bisa diataskan dan juga bisa ditururkan untuk bagian setelan tipinya dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari garat mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersander di bau kalian tadi ini sebesar senapan angin yang pertama selanjutnya senapan angin yang kedua senapan angin efek berakuda kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian popornya untuk bagian popor apa namanya larasnya ini juga sama menggunakan laras BCP lian yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serabungnya juga untuk serabungnya itu odiameternya 22 dan untuk panjangnya panjang larasnya itu 60 cm alunya 12 odiameternya 14 dan di bagian usun laras di bagian sini juga ada bagian penuntut laras untuk bagian penuntut laras sebagai variasi tapi sejuga itu kalian gantinya menggunakan paradam juga kalau kalian suka berbulu yang satu-satunya dibakain pedam saja agar tidak bisik di bagian larasnya karena untuk bagian penuntut laras bisa diganti menggunakan paradam juga gitu kalau di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung fenam 500cc bukan menggunakan tabung SMTBD ini menggunakan tabung fenam 500cc dan juga ada namanya barakuda di area tabungnya di bagian sini ada namanya barakuda di bagian area tabungnya yang cantik banget di area tabung karena ada namanya barakuda di bagian sebelahnya sini dan di antara ras tabung di bagian sini juga ada bagian satu tinilas yang sebaik memperkuat atau memperikat antara ras dan tabung sehingga tidak mendaku yang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu tinilas di antara ras di bagian sebelahnya dan di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini cupler sehingga tidak perlu cupler tambahan lagi dan untuk pemain juga disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk kalian kalau ini melihat kapas terangin itu pasti ada di bagian maramater untuk otak maramater ada di bagian sebelahnya sini ada di bagian kebalikan dari pengisian angin di bagian sebelahnya sini dan untuk kapas angin itu sama di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.300 sampai 2.800 PSI kalau misalnya angin sudah mencapai 1.000 itu bukan kanan sih jangan sampai di nolakan intinya agar supaya senapan angin itu pasti terlapet dan tabungnya tidak mudah bocor juga makanya kalau bestara aja jangan sampai dilipikan apalagi dan dinolakan untuk bagian pengisian tabungnya supaya tabungnya tidak mudah bocor dan senapannya tidak mudah rusak juga gitu di bagian sini juga ada bagian ceba juga bagian cebak juga sama menggunakan ceber 2 seri 6 Serveiences bukan menggunakan ceber 1 seri itu 6rado di sini menggunakan ceber 2 seri 6 yaitu masih semi extern bukan full CNC dan di bagian sini dibikin yangxo lebih mati monting atau penaruh teleskopnya juga dibikin atas ceber dibikin untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atas ceberada di bagian sininya dan untuk di bagian tengah-tengah cabar di bagian sini juga ada bagian pengisian peluru juga untuk bagian pengisian peluru itu ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada singlethutnya juga yang mudah banget untuk berlaku dengan sesuai karena ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada singlethutnya untuk bagian pengisian peluru nya dan untuk di bagian selama cabar di bagian ini juga ada bagian tarikannya juga untuk bagian tarikannya ini menggunakan tarikan sliver atau menggunakan tarikan model dan intinya bukan lagi menggunakan tarikan grid tetapi juga menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan jet lever sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburkan sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau menggunakan tarikan jet lever dan di belakangnya di bagian sini juga ada bagian setelan power juga untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk belum satu small game itu untuk yang buruan game sampai ke balik kalau menggunakan setelan powernya yang big game besar small game itu untuk bagian setelan powernya dan di bagian bagian ini juga ada bagian triggernya juga untuk bagian triggernya ini menggunakan trigger mark atau menggunakan trigger yang modern dan di atas trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya yang mungkin sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan mencetapkan picu atau bagian safety trigger nya saja intinya agar aman disenapan anginnya pasnya tidak dipakai sembarang orang gitu untuk bagian popor-popor juga sama menggunakan popor tombol yang terberat dari bahan kayu maun ini sehingga lebih awal dan pasnya tidak mudah patah juga dan untuk bagian popor ini sudah di finishing berwarna hitam seperti ini dan juga disini itu ada bagian variasinya atau bagian pegangannya juga dan di atas popor juga ada bagian setelan pipi yang bisa dilaturkan untuk sesuai dengan selera kalian yang mudah untuk diatur dengan sesuai selera kalian bisa diataskan dan juga bisa diturunkan untuk bagian setelan pipinya dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian senderan bahu yang terbuat dari karet mentah secara yang tidak lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bahu kalian gitu kita lanjutkan untuk bahas kesenapan angin yang terakhir yaitu kesenapan angin predator standar kita bahas untuk bagian laris untuk bagian larisnya ini juga sama menggunakan laris beja pilihan dengan bagian serombongnya juga untuk serombongnya itu or diameternya 22 untuk panjang larisnya itu 60 cm alurnya 12 or diameternya 14 dan di bagian original juga ada bagian penutup laris untuk bagian penutup laris itu variasi tapi juga itu kalian gantinya menggunakan paradam juga kalau kalian suka berbulas dan setiap dipakai di bagian penutup laris agar tidak berisik di area larisnya karena bagian penutup laris itu bisa diganti dengan paradam juga dan juga di bawahnya laris juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini juga sama menggunakan tabung venam semua bukan menggunakan tabung GSM dan disini juga ada bagian satu cincin laris juga untuk bagian cincin laris sebagai buku yang memperkuat atau memperikat antara laris dan tabung sehingga tidak mendaku yang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada satu cincin laris yang ada di antara laris yang tabungnya di bagian sebelahnya sini yang tidak akan goyang saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan karena disini sudah ada bagian satu cincin laris yang ada di antara laris yang tabungnya di bagian ujungnya sini dan juga di bagian sini juga ada bagian pengisian yang juga bagian pengisian yang juga sama menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi dan untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian tetap sangat gantinya dengan kompa kompresor juga dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasti ada di bagian latar amaran-amaran tentu bagian latar amaran-amaran itu ada di bagian sini ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, untuk kapas angin itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2100-2800 PSI dan juga jangan sampai dilakukan untuk bagian pengisian tapi supaya tampilnya pasti tidak akan mudah juga jantung tampilnya tidak mudah bodor juga bagian cember yang sama menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC bukan menggunakan cember seri itu tapi disini menggunakan cember 2 seri 6 masih semi CNC semua dan untuk di bagian cember itu ada bagian lemonting atau penaruh teleskopnya kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di bagian atas atasnya berada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya berada di bagian pengisian nya juga bagian pengisian perlu pasti ada di bagian tangan cember bagian tangan cember itu ada dua pengisian ada magazin dan juga ada single chip-nya untuk bagian pengisian perlu nya yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai sesuai kalian benar ada dua pengisian ada magazin Dan juga ada single fitnik untuk bagian pengisiannya Untuk bagian tarikannya juga sama menggunakan tarikan modern Atau menggunakan tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget Pasti akan enak banget saat kalian berdua Karena disitu menggunakan yang namanya tarikan modern Atau menggunakan tarikan seat lever Dan dipikirkan pemainannya di sini juga ada bagian trigger Bagian ini sudah menggunakan trigger mask Bukan lagi menggunakan trigger kaset Dan dipikirkan juga ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman picunya Yang fungsi sebagai pengaman untuk senapan angan ini Agar tidak dipakai sembarang orang Kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angan ini Amanikan saja dengan mencapai angan picu Atau bagian safe tritiknya saja Intinya ada agar aman Dan senapan anginnya pastinya tidak dipakai Sembarang orang Dan untuk di bagian sini juga ada bagian hand gripnya Atau bagian pegangannya juga Untuk bagian hand gripnya ini sudah menggunakan Bagian hand grip yang ori Sehingga saat kalian pegang tangan kalian ini Tidak akan memasakkan bagian hand grip yang ori Ini akan aman banget saat kalian pegang Saat tangan kalian ini Kalian sudah menggunakan bagian hand grip yang ori Dan di bagian sini juga ada bagian setelan powernya Untuk bagian setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Untuk yang buruan Yang akan sampai kebalik Kalau menggunakan setelan powernya Yang bikin small game itu untuk yang kecil Untuk bagian sini Bagian powernya ini menggunakan popor maju Untuk yang mudah banget Itu diatur dengan sesuai Setelah kalian Kalau bagian powernya ini bisa dimajukan Dan juga bisa dimunturkan juga Untuk di bagian belakangnya popor Juga ada bagian sender dan bau Yang terbuat dari kata mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuh banget Saat kalian gunakan Untuk bersender di bau kalian Tetapi sudah kita pasi Seperti dari ketiga senapan angin Kalian kita pasi untuk harga Dari ketiga senapan angin ini Intinya itu harganya murah banget Kalian sini itu ada promo Jadi gunakan untuk ketiga senapan angin Harganya senapan angin yang pertama Senapan angin broca Harganya pasnya murah banget Harganya pasnya cuma Rp2.750.000 saja Untuk senapan angin yang kedua Untuk senapan angin efek barek kode ini Harganya juga sama Harganya pasnya murah banget Harganya cuma Rp2.700.000 saja Senapan angin yang terakhir Senapan angin predato standar Harganya juga murah banget Harganya cuma Rp2.800.000 saja Yang bulan di order Jangan sampai kehabisan senapan angin Dan juga ada promo harga cuci kudeng Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin Di galeri senapan angin juga Ada garasinya atau ada 2 garasi Ada garasi tabung Dan juga ada garasi akurasinya juga Untuk garasi tabung di 2 bulan Garasi akurasi di 2 minggu saja Dan untuk bagian packing Di sini sudah menggunakan Bahan packing yang kayu Sehingga lebih aman dan pasti Tidak akan mudah rusak saat diantar ke rumah Kalian kan sudah menggunakan bahan packing Yang kayu sehingga lebih aman banget Saat diantar ke depan rumah kalian Sebelum dikirim bagian senapan angin Pasti ada bagian tes akurasinya Terlebih dahulu sebelum senapan angin Dikirim ke rumah kalian Biar kalian bisa melihat bagian tes akurasinya Sebelum senapan angin dikirim ke rumah Kalian biar senapan angin itu Pasti tidak mudah rusak Senapan anginnya pastinya itu akan mantap banget Saat diantar ke rumah kalian Dan di jalan sekarang juga ada 2 cara pembayaran Situ ada COD dan juga cara transfer Atau bayar di tempat saat COD Pasti gampang banget Kalian bisa kirim foto ke PTW Situasi dengan alamat anda Jika kalian tidak mempunyai foto KTP Bisa dikenakan DP sebesar 100% saja Untuk anda jadi keseriusan anda Untuk transfer kalian bisa gunakan nomor yang ada Di bagian link deskripsi saja Oke sedikit rekomendasi Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di link untuk keseriusan Ditulis di kolom komentar di bagian bawah sini Saya Dia Puan Jiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh